Presiden kedua Republik Indonesia, Suharto, banyak mendapatkan sorotan dunia internasional ketika masih menjabat. Salah satunya adalah ketika pada dasar warsa 90-an, ia berkunjung ke kawasan Bosnia pada saat Perang Saudara Bosnia Herzegovina bergejolak. Ketika itu, Suharto ingin menunjukkan simpati kepada kaum muslim di sana yang dalam posisi minoritas dan menjadi bulan-bulanan kelompok etnis lain. Walaupun ketika itu di sana terdapat banyak vaksi yang sulit ditebak posisinya, Suharto memutuskan pergi ke Bosnia untuk menengahi konflik yang tengah, menimbulkan korban jiwa ribuan orang itu. Pada awal Maret 1995, Suharto, yang seperti biasa didampingi beberapa pembantu terdekatnya, seperti Menses Nekmur Diono dan Menlu Ali Alatas mengadakan lawatan ke Eropa. Dalam agenda kunjungan itu, Suharto juga akan ke Sarajevo, ibu kota Bosnia, yang ketika itu menjadi kawasan perang yang brutal. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengirimkan pasukan pendahulunya untuk menyiapkan kedatangan Suharto beserta rombongan ke Bosnia, termasuk melakukan pendekatan kepada pemerintah Bosnia serta berbagai vaksi yang sedang berseteru. Ketika rombongan Presiden RIT tiba di Eropa, belum ada kepastian bisa tidaknya rombongan itu ke Bosnia. Dalam suasana belum pasti itu, sebuah pesawat milik PBB yang melintas di Bosnia ditembak jatuh pada 11 Maret 1995. Kejadian itu memberikan tekanan yang tinggi bagi rombongan Indonesia yang ingin ke Bosnia tersebut. Namun, Suharto memutuskan tetap pergi ke medan tempur itu pada 13 Maret 1995 atau dua hari setelah pesawat yang ditumpangi utusan khusus PBB Yasusi Akasi ditembak jatuh. Persiapan itu pun terus dilaksanakan, mulai menyiapkan substansi pertemuan hingga persiapan pengamanan. Puluhan wartawan yang mencari di bagian rombongan konjungan Presiden pun berharap bisa ikut penerbangan berani mati ke kawasannya ketika itu sedang diwarnai pertumpahan darah. Maka, mulailah banyak rayuan yang disampaikan kepada Mordiono, penanggung jawab perjalanan agar bisa masuk dalam daftar yang ikut ke Sarajevo, ibu kota Bosnia. Terima kasih telah menonton!